Halo semuanya, balik lagi ke LTAI 323 Rochow ke-7 meeting dengan Iuli Apa sih Iuli itu? International University Liaison Indonesia Jadi ini merupakan Rochow yang ke-7 ya Sempet sebelumnya fanggung dari Rochow, akhirnya kita ada Rochow lagi Kali ini Rochow video ini ditemani oleh Ria Tampan Who is this? Itu Malan Namun di pertengahan jalan, padahal 35 menit lagi ada mengalami kecelakaan kecil yaitu Cahban Padahal 5 menit lagi kita sampai Ini kayaknya sih ini semacam ada macam buruan sih makanya gak diizinkan Oke no problem Akhirnya kita memutuskan kealan mengurus Cahban nya Terus Fitra mesen grab dan langsung datang ke Iuli nya Karena Fitra mengajar waktu jam 15.15 harus sudah sampai di Iuli Nah sampai nya Fitra di Iuli, Fitra disambut baik oleh Pak Surhendin Pak Surhendin ini merupakan dari bidang akademik dan perpustakaan dari Iuli tersebut Lalu Fitra diarahkan ke suatu ruangan untuk langsung saja mempresentasikan Apa sih maksud dan tujuan Fitra datang ke kampus tersebut Seperti itu, sebelumnya Fitra sudah kontakkan, sudah telepon juga kepada pihak Iuli Untuk melakukan sebuah pertemuan untuk membahas dari Iuli Regional Center ini Kemudian Fitra tak lupa juga menggunakan item Untuk memudahkan roadshow Fitra juga Kemudian Fitra menjelaskan tanpa disadari tanpa di luar dugaan juga Pak Surhendin sangat excited terhadap Iuli Regional Center ini Kemudian sebenarnya untuk di Iuli ini Di Iuli ini merupakan kampus yang baru Karena berdiri baru 4 tahun Belum ada lulusnya juga dan baru fokus ke dalam akademiknya Jadi dia kalau misalnya mau sampai di jurnal itu di luar Bukan di kampusnya seperti itu Terus sebenarnya ada sebuah perminat Ada sebuah minat untuk bisa gabung ke dalam Iuli Regional Center ini Karena apa? Menurutnya dan menurut kita juga adalah Iuli Regional Center ini Sangat mudah Terus untuk dapat menunjang akreditasi dosen Wampu akreditasi kampus juga Jadi sebenarnya ada minat Ada kentertarikan untuk bisa gabung ke dalam Iuli Regional Center ini Namun Pak Surhendin ini Gak bisa langsung ngasih pengurusan Kalau misalnya harus Udah langsung masuk gitu Sebenarnya gak bisa Jadi mau gak mau Pak Surhendin ini harus meminta izin dan Harus bertanya terlebih dahulu Kepada pimpinan riasanya Jadi pihak Alar Regional Center pun juga harus Menunggu konfirmasi dari beliau Jadi kita berharap semoga Iuli ini dapat bergabung ke dalam Alar Regional Center dan dapat bekerjasama Amin Amin Oke sekian dari Rasio Fitra Terima kasih Bye bye Terima kasih